Pamit di latihan Timnas U20 Indonesia, Iwan Bule Mohon Sintae Yong terus tangani skuad Garuda. Masa jabatan Mohamad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI akan berakhir pada tanggal 16 Februari tahun 2023. Pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2023, siang, Mohamad Iryawan meninjau latihan Timnas U20 Indonesia di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momen perpisahan bagi Mohamad Iryawan. Mohamad Iryawan sendiri menduduki kursi Ketua Umum PSSI sejak 2019. Jadi kami sampaikan ini mungkin melihat latihan terakhir saya sebagai Ketum, ucap pria kelahiran Jakarta tersebut selesai kunjungan latihan. Saya memberikan motivasi, sambung Iryawan. Saat tidak lagi menjadi orang nomor satu di PSSI, pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu berharap Sintae Yong menangani tim nasional. Kontrak dari Sintae Yong diketahui akan habis pada akhir 2023. Dia yakin Sintae Yong bakal membawa Timnas Indonesia ke level yang kian menanjak. Yang jelas saya sudah sampaikan ke Sintae Yong terus melatih Timnas, kata pria berusia 60 tahun itu. Agar Timnas lebih baik dan bisa membanggakan, tutur Iwan Bule. Terdekat, Sintae Yong bakal memimpin Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U22 2023 Uzbekistan. Pada Piala Asia U22 2023, Timnas U20 Indonesia menghuni Grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Timnas U20 Indonesia membuka laga Grup A Piala Asia U22 2023 dengan berjumpa Irak, tanggal 1 Maret tahun 2023. Kemudian menghadapi Suriah, tanggal 4 Maret tahun 2023, dan Uzbekistan, tanggal 7 Maret tahun 2023. Sebelum berangkat ke Uzbekistan, Timnas U20 Indonesia akan menjalani turnamen mini di tanah air pada 17 hingga tanggal 22 Februari tahun 2023. Tiga lawan yang dihadapi Timnas U20 Indonesia adalah Fiji U20, tanggal 17 Februari tahun 2023, Selandia Baru U20, tanggal 19 Februari tahun 2023, dan Guatemala U20, tanggal 21 Februari tahun 2023. Berdasarkan keterangan dari Iwan Bule, persiapan dari Timnas U20 Indonesia masih perlu ditingkatkan. Latihan anak-anak Timnas U20, tentunya saya ingin menanyakan perkembangan dari pelatih dan ofisial, ada kemajuan, kata Iwan Bule. Namun pelatih menyampaikan memang masih kurang, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!